Tiga orang pimpinan DPRD Kabupaten Seluma Bengkulu diperiksa penyidik di Pitkor Polda Bengkulu dalam dugaan korupsi anggaran bahan bakar minyak atau BBM dan perawatan kendaraan dinas. Tiga orang pimpinan DPRD Kabupaten Seluma yang diperiksa sebagai tersangka tersebut adalah mantan Ketua DPRD Seluma Husni Tamrin serta dua wakil ketua yang masih aktif sebagai anggota DPRD Seluma Okti Fitriani dan Ulil Hamidi. Ketiganya dipersangkakan dalam perkara dugaan korupsi dana BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas tahun anggaran 2017-2018 dengan kerugian negara Rp. 968 juta dari total anggaran senilai Rp. 1,2 miliar. Kabupaten Seluma Sekolah Bengkulu, Kompes Pol Anwardi membenarkan adanya pemeriksaan tiga tersangka tersebut karena pada pemanggilan tahap pertama lalu ketiganya mangkir. Perihal apakah akan ditahan atau tidak, hal itu disebut merupakan kewenangan penyidik. Tidak lhesi penyidik. weta, weta, weta... apalangnya...